Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Pemirsa TVMU kami kembali hadir di hadapan Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan Dan diantaranya kami akan menyajikan informasi terkait perkembangan kasus tindak pidana korupsi SKK Migas Dan kami tutup dengan analisis dari Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sabrudin Anhar Begala pemeriksa, saya Issa Marsha Inilah berita dan analisa selengkapnya Pemirsa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi atau TPKOR menjatuhkan ponis 7 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah serta subsidi 3 bulan penjara terhadap kendakwa kasus korupsi SKK Migas Rudy Rubian Dini Rudy Rubian Dini terbukti menerima swab dalam proyek SKK Migas Berikut deputannya untuk Anda Terdakwa korupsi kasus swab di SKK Migas Rudy Rubian Dini difonis oleh Majelis Hakim TPKOR dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi kurungan 3 bulan penjara Dalam dakwaannya, Rudy Rubian Dini terbukti telah menerima swab dari perusahaan minyak asal Singapur sebesar 900 ribu dolar Amerika Swab tersebut dimaksudkan untuk memenangkan lelang minyak mentah Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa Rudy Rubian Dini tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi Atas dasar tersebutlah Majelis Hakim menjatuhkan ponis terhadap Rudy Rubian Dini Pada 13 Agustus 2013, Rudy tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dalam operasi tangkap tangan tersebut, Rudy terbukti menerima swab dari perusahaan Kenet Oil asal Singapura Meski demikian, ponis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yaitu 10 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah Pak Riyadi dan Riri Anggono memberitakan dari Jakarta Semangat pembebasan kaum pekerja atau buruh untuk mendapatkan hasil yang layak terus berapi-api Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI akan menggelar aksi unjuk rasa pada 1 Mei 2014 besok dengan kekuatan masa lebih dari 7 ribu orang Dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia pada tanggal 1 Mei mendatang ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI berencana akan menggelar aksi di depan Istana Negara Aksi yang melibatkan 7 ribu buruh ini akan melakukan Long March dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara Sebagai bentuk keprihatinannya KSPI menilai pemerintah belum serius menerapkan kebijakan yang prorakyat Oleh karena itu, memperingati Hari Buruh Sedunia para buruh akan menyampaikan aspirasinya dengan melibatkan jutaan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia Residen KSPI menegaskan tuntutan yang akan disampaikan diantaranya adalah pencabutan instruksi Presiden No. 9 tahun 2013 yang mengeluarkan kebijakan upah murah bagi buruh penghapusan sistem outsourcing dan mendesak Presiden guna mengeluarkan kebijakan yang mampu mesejahterakan buruh Aksi besar-besaran pada tanggal 2 Mei Jadi kami tidak akan melakukan aksi di 1 Mei saat Mei D Kami akan melakukan aksi besar-besaran Dengan masa 70 ribu masa Akan bergerak dari Bundaran HI menuju Istana Negara Kita akan ada di Istana Negara sampai pukul 17.00 Tanggal 1 Mei-nya kami sudah memutuskan Saya sebagai Presiden Menginstruksikan seluruh elemen kami di seluruh daerah Untuk melakukan bakti sosial kepada seluruh masyarakat tidak mampu Aksi buruh yang sering digelar pada bulan Mei Seringkali membuat kemacetan di ruas jalan wilayah Jakarta Dihimbau kepada pengguna jalan Agar tidak melintas di jalan wilayah Bundaran Hotel Indonesia Menuju Istana Negara Edi Musoni memberitakan dari Jakarta Ketua Dewan Pertimbangan dan juga Calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto datang berkunjung ke kediaman bakal Calon Presiden dari Partai Golkar Abu Rizal Bakri Assalamualaikum Wr. Wb Calon Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri siang ini menggelar pertemuan bersama Ketua Dewan Pertimbangan dan Calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto Pertemuan dalam rangka makan siang bersama ini Digelar di kediaman Abu Rizal Bakri Yang ini di jalan Kimangun Sasukoro Menteng, Jakarta Pemirsa kami informasikan juga Tadi kami sempat mewancarai Abu Rizal Bakri terkait pertemuan kali ini Abu Rizal Bakri menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah Sebatas silaturahmi dengan Prabowo yang Juga mantan kader dari Partai Berlambang Beringin tersebut Atau Partai Golkar Namun dalam pertemuan ini juga ARB juga tidak menutup Kemungkinan akan dibahas perial koalisi kedua partai Terkait pemilu presiden yang akan digelar Juli mendatang Silaturahmi Silaturahmi Itu kan Saya Pak Prabowo kenalnya kan bukan baru satu tahun, dua tahun, tiga, tiga, lima tahun Kenalnya tadi sudah lama sekali Begitu Jadi Dan apa Kan beliau lebih muda Jadi beliau nyambang kemari Begitu saja Ada pembicaraan koalisi juga Pak? Mungkin saja Tapi tentunya Yang kita lihat adalah Bagaimana platform kita ke depan Sama-sama Kita lihat dulu itu Pembicaraan kan sudah ada beberapa kali Dengan Apa? Dengan Gerindra gitu ya Oke Pemirsa kami informasikan juga Pertemuan serupa juga sempat Dilakukan oleh sejumlah petinggi Partai Golkar Yang diantaranya yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung Dimana Tanggal 28 kemarin Akbar Tanjung mengadakan pertemuan makan malam dengan Joko Widodo Yang ditenggarai membahas terkait politik kekenian Pemirsa Kami dalam pertemuan kali ini antara Prabowo dan Abu Ruzal Bakri Kami belum sempat Tidak sempat mengencarai Prabowo Karena Pertemuan kali ini dibahas secara tertutup Begitu saja Itulah laporan kami Ishan Marsha dan Mas Agung Rahman Teo Memberitakan dari Jakarta Pasca digelarnya pertemuan tertutup Dalam jamuan makan siang bersama Abu Ruzal Bakri dan Prabowo Subianto Kedua belah pihak sepakat melakukan komunikasi politik Yang lebih intensif dalam menghadapi pemilu presiden pendata Komunikasi politik antar sejumlah partai peserta pemilu Menjelang Pilpres terus berlanjut Kali ini Ketua Dewan Pembina Yang juga calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto Datang berkunjung ke kediaman Abu Ruzal Bakri Dalam sebuah pertemuan tertutup yang diikuti jamuan makan siang di Jalan Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Di akhir pertemuan, kedua bakal calon presiden ini menggelar konferensi pers terkait pertemuan tertutup antar kedua belah pihak yang berlangsung kurang lebih selama 90 menit Dalam konferensi persnya, Abu Ruzal Bakri dan Prabowo Subianto menyampaikan Bahwa keduanya mempunyai banyak kesamaan dalam hal pandangan politik untuk membangun Indonesia ke depannya Dan keduanya juga sepakat untuk melakukan komunikasi politik yang lebih intensif dan lebih rinci dalam menghadapi pemilu presiden 9 Juli mendatang Dan kami sepakat untuk membicarakan lagi Jadi pada kesempatan berikutnya Arah menuju koalisi dua partai Koalisi tentu nanti adalah koalisi partai-partai Semua partai-partai Tetapi kita mencoba-mencoba Bahwa nanti ada di Gerindra dan Partai Golkar Kita cari Dan saya rasa masih sangat mungkin Untuk menjadi koalisi Dan belum kita putuskan pada saat ini Kita adakan pada pertemuan pertuan berikutnya Pandangan kami berdua tentang Indonesia ke depan Sama Bukan saja karena ketua Dewan Pembina Gerindra Dan saya ketua umum Partai Golkar Bukan saja itu Tetapi juga pandangan politik kita Yang dulu, dari dulu kita sama Kita semua Kita punya tadi sudah disebut Pandangan-pandangan yang sama Suasana persahabatan Sangat Sangat kental Sehingga Pembicaraan Sangat terbuka Dari hati ke hati Dan Ya tadi Kita sepakat untuk meneruskan Pembicaraan Lebih Intensif Lebih rinci Untuk Kebaikan dan kepentingan Bangsa Indonesia ke depan Terbentuknya koalisi Di antara kedua partai besar Golkar dan Gerindra Diprediksi menjadi magnet politik besar Dalam Pilpres 9 Juli mendatang Namun hal tersebut Juga belum dapat dipastikan Akan terwujud Terlihat dari komunikasi politik Yang telah dibangun Partai Golkar Dengan sejumlah partai besar lainnya Ihsan Marsha Dan Mas Agung Rahman Tio Memberitakan Dari Jakarta Pemerintah sebagian hasil rekapitulasi nasional Sudah ditetapkan Namun beberapa partai politik Seperti PKS dan PDIP Mengaku tidak puas dengan hasil rekapitulasi Perhitungan suara oleh KPU Pemilu legislatif telah selesai diselenggarakan Dengan lancar Proses penghitungan rekapitulasi Juga sedang dilakukan oleh KPU Namun Beberapa partai Seperti PKS dan PDIP Menyayangkan proses rekapitulasi Dimana banyak surat suara yang tertukar Seperti yang disampaikan Sekretaris Advokasi Partai Keadilan Sejahtera Yanwar Arief Wibowo Yang memuji proses penyelenggaraan Dinilai bagus Tetapi dalam proses rekapitulasi Sebagian data awal Susah untuk diakses Terima kasih telah menonton! 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 Seperti halnya dengan PKS, saksi dari Partai PDIP memiliki beberapa catatan mengenai rekapitulasi nasional ini. Seperti dikatakan oleh Sudiat Miko selaku perwakilan saksi dari Partai PDIP yang menyebutkan kesalahan-kesalahan mendasar yang dilakukan oleh KPU Provinsi. Meskipun banyak kekurangan dari proses rekapitulasi, namun apresiasi atas kinerja KPU yang telah bekerja keras untuk kelangsungan demokrasi Indonesia yang lebih baik juga diakui oleh Partai Peserta Pemilu. Rina Nurrohmah, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton! Pemilisan Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. 50 orang yang mengatasnamakan Koalisi Orang Tua Murid Jakarta International School mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dalam kedatangannya tersebut, mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap KPAI dan media yang dianggap merusak Citra Jakarta International School. Menanggapi maraknya pemberitaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di JIS, Pada Senin sore kemarin, 50 orang yang mengatasnamakan Koalisi Orang Tua Murid JIS mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta. Dalam kedatangannya tersebut, mereka mengungkapkan perasa kekecewaannya terhadap KPAI dan media yang dinilai merusak Citra Sekolah tersebut. Perwakilan dari Koalisi Orang Tua Murid Lestari mengungkapkan dirinya mendatangi KPAI dalam upaya meminta untuk tidak lagi berkomentar secara terbuka tentang kasus yang terjadi di JIS. Bagi orang tua dari keluarga besar yang anaknya telah dilengkapkan dan terpengaruh oleh laporan dan komentar media terkait dengan istidak ini, kami meminta KPAI dan hal ini lebih sensitif terhadap pernyataan yang disampaikan. Hal serupa kami harapkan melakukan oleh media di teman-teman semua untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini adalah keadaan yang mengerikan. Kami percaya bahwa sekolah telah secara efektif mengkomunikasikan seluruh langkah yang telah diambil untuk menanggulangi insiden ini. Sementara itu, Sekretaris KPAI Herlinda mengungkapkan bahwa KPAI mengapresiasi kehadiran orang tua dan guru JIS. Namun pihaknya akan tetap melakukan investigasi secara terbuka sebagai tanggung jawab KPAI dalam melindungi anak Indonesia. Terima kasih telah menonton! Sebagai lembaga negara yang dibentuk khusus untuk melindungi anak-anak, KPAI memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan masalah tersebut meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak. Patri Adi dan Riri Anggono memberitakan dari Jakarta. Dalam rangka menyingkapi kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School, Organisasi Muhammadiyah bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar konferensi PERS terkait gerakan tolak kekerasan terhadap anak. Sebagai organisasi yang memiliki banyak sekolah, Muhammadiyah harus mewaspadai potensi-potensi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Terlebih lagi, banyak pemberitaan mengenai tindak pelecehan seksual di sekolah khususnya yang terjadi di JIS akhir-akhir ini. Untuk menyikapi hal tersebut, PP Muhammadiyah bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengadakan konferensi PERS terkait gerakan tolak kekerasan terhadap anak. Selain itu, konferensi tersebut juga untuk menunjukkan kepedulian dan komitmen Muhammadiyah dalam melindungi anak. Pertama, Muhammadiyah menyatakan prihatin bahwa kasus ini terjadi, anak-anak adalah masa depan bangsa. Ketika anak-anak mengalami trauma pada masa kecilnya, tentu kita tidak ingin bangsa kita 20 tahun yang akan datang mengalami gangguan secara sosial. Ketika anak-anaknya, orang-orang dewasa yang nanti 20 tahun lagi menjadi anak-anak menjadi dewasa, itu terganggu. Yang kedua, terkait dengan pelecehan seksual, semua pihak, saya kira karena Muhammadiyah memiliki sekolah banyak dari tingkat dasar sampai perubahan tinggi, dan memiliki pengajian-pengajian serta keluarga Sakinah, tentu kita mendorong semua pihak untuk melakukan tindakan preventif dan melakukan deteksi dini jika ada di lingkungannya indikasi kekerasan seksual terjadi di lingkungannya. Tindak pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan kriminal berat. Selain dapat merusak anak secara fisik, psikis, dan mental, pelecehan seksual juga dapat merusak masa depan anak. Terkait permasalahan di JIS yang disinggung dalam konferensi pers tersebut, Rita Pranawati juga mengungkapkan saat ini KPAI berharap agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas permasalahan tersebut. Selain menjadi pelajaran bagi orang tua, kasus yang terjadi di JIS semoga dapat menimbulkan kesadaran di masyarakat akan rentannya anak dari tindak kekerasan seksual. Fathri Adi memberitakan dari Jakarta. Merubatnya kasus kekerasan seksual pada anak membuat semua kalangan merasa prihatin. Tak terkecuali Muhammadiyah selaku ormas Islam yang sangat memperhatikan dunia pendidikan. Menindak lanjuti keprihatinan mengenai berbagai kasus pelecehan seksual terhadap anak yang mulai meningkat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengelar konferensi pers di Gedung Pusat Dawah Muhammadiyah dengan didampingi oleh Komisioner KPAI Rita Pranawati dan beberapa pengurus Muhammadiyah. Dalam kesempatan ini, Din Samsudin menghimbau kepada Pemerintah dan Kementerian Pendidikan untuk segera menindak lanjuti kasus pelecehan di Jakarta International School dan kasus pemerkosaan siswi SMP Muhammadiyah Padang. Pemerintah diharapkan bertindak tegas dengan mengusut kasus seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dan kepada Kemendikbud, untuk juga tidak ragu-ragu menindak, apalagi ada lembaga pendidikan asing yang tidak berizin, yang sudah beroperasi, bahkan memutip biaya uang sekolah yang sangat mahal sekalian. Kita mengajak 20 juta per bulan, 300 juta per tahun, 30 juta per bulan, mungkin 300 juta lebih per tahun, ini bukan uang sedikit, dengan mudah bisa beroperasi di Indonesia, ini sungguh sebuah kecolongan bagi Kemendikbud, maka saya kira tidak ada hal yang tepat kecuali harus mencabut izi kembangkan kembangkan pendidikan seperti itu. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPAI Rita Pranawati menjelaskan anak-anak korban kekerasan seksual mengalami traumatis yang luar biasa. Bahkan korban pemerkosaan di Padang sempat masuk tempat pemulihan trauma di rumah sakit jiwa. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk segera menuntaskan kasus ini, agar anak-anak aset bangsa ini bisa belajar dengan nyaman dan aman. Arina Nurrohmah, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta. Jangan lupa untuk menonton! Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Muhammadiyah sebagai organisasi mapan dengan sejumlah amal usaha di berbagai bidang, tentunya menyumbang sejumlah aset yang besar bagi persyarikatan, baik itu dari bidang pendidikan, kesehatan maupun amal usaha lainnya. Terkait hal tersebut, berbagai tantangan mulai dihadapi Muhammadiyah dalam pengelolaan aset-aset persyarikatan yang begitu besar, baik itu aset fisik maupun finansial. Lantas bagaimana menjawab permasalahan ekonomi dan solusi manajemen aset persyarikatan ke depannya? Simak wawancara tim TVMU bersama Ketua Majelis Ekonomi dan Wira Usaha Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sabrudin Anhar. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Ya, Bumah Madiyah sebagai organisasi yang sudah memasuki 100 tahun lebih usianya, dan dengan begitu banyaknya amal usaha yang dimiliki, mulai dari pendidikan paut, sampai penguruan tinggi, mulai dari balai pengobatan, sampai dengan rumah sakit umum, dan juga berbagai macam bentuk usaha yang bergerak di bidang ekonomi, baik ekonomi real maupun finansial, itu merupakan satu kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan yang demikian besar, dilihat dari aspek perekonomian, ini merupakan satu ibaratnya sebenarnya gajah yang sedang tidur ketika kekuatan ekonomi Muhammadiyah yang begitu besar tidak teroptimalkan dengan baik dan dengan terintegrasi. Oleh karena itu sebenarnya memasuki abad kedua Muhammadiyah sudah harus dan tidak lagi menunggu-menunggu waktu dengan berbagai macam alasan untuk tidak melihat potensi itu menjadi satu gerakan ekonomi Muhammadiyah yang mungkin saja gerakan ekonomi Muhammadiyah itu telah akan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, bukan saja bagi warga Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, tapi bagi masyarakat luas khususnya. Nah kemudian sebenarnya dengan potensi ekonomi Muhammadiyah yang begitu besar, Muhammadiyah bisa memanage dan mengintegrasikan berbagai aset-aset baik aset finansial maupun aset fisik yang bisa dijadikan semacam aset aktifa bagi sebuah organisasi yang menurut saya tidak lagi harus tergantung kepada orang lain, tapi bagaimana dia memampu memanakan aktifa yang demikian besar dan banyak itu menjadi satu kekuatan gerakan ekonomi di negara Republik Indonesia ini. Mengingat tadi, semua amal usaha Muhammadiyah atau semua kehidupan yang berjalan, baik warga Muhammadiyah ataupun masyarakat, itu tidak lepas dari pada dimensi ekonomi. Tinggal lagi, mampukah kita memanfaatkan bahwa itu menjadi peluang peningkatan dan penciptaan gerakan ekonomi Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat. Ya, kedepannya sebenarnya memang harus ada semacam keberanian Muhammadiyah melakukan proses regulasi. Proses regulasi untuk mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang persoalan koordinasi dan manaj, berbagai persoalan manajemen dari aset-aset Muhammadiyah itu. Nah, selama ini Muhammadiyah sebagai organisasi yang demikian besar asetnya, tapi tidak ada satu bagian yang khusus menangani masalah manajemen aset. Oleh karena itu, penting sekali bagi Muhammadiyah untuk mengadakan atau membuat satu lembaga yang bisa disebut sebagai manajemen aset. Atau paling tidak, kalau dia asetnya dalam bentuk aset cair, itu bisa Muhammadiyah sebenarnya membangun satu lembaga yang bernama lembaga treasury, di mana lembaga treasury itu adalah sebuah lembaga yang mampu mengintegrasikan kekayaan, potensi ekonomi Muhammadiyah dalam bentuk aset finansial, aset cair. Itu menurut saya. Ini yang mungkin selama ini belum terpikirkan. Walaupun sudah ada yang namanya Biro Keuangan. Biro Keuangan itu satu aspek kecil yang bidang geraknya dan bidang cap rate-nya itu sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menangani aset Muhammadiyah yang sebesar ini, paling tidak Muhammadiyah harus memiliki lembaga yang namanya treasury itu. Saya rasa itu ke depan. Terkait dengan peran perbankan yang katanya Muhammadiyah sudah memberi semacam keputusan untuk bermitra dengan tujuh bank syariah, ini juga menjadi satu tahap awal dari Muhammadiyah membangun yang namanya manajemen aset itu, atau membangun yang namanya lembaga treasury itu. Karena memang lembaga treasury itu tidak terlepas kaitannya dengan kerja-kerja operasional perbankan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan sinergitas antara lembaga-lembaga keuangan mitra Muhammadiyah dengan Muhammadiyah dalam hal ini ketika Muhammadiyah telah membangun yang namanya lembaga treasury itu. Ya, menurut saya, sebenarnya Muhammadiyah tidak perlu mendirikan bank kalau memang itu menjadi momo kekhawatiran atas kegagalan. Tapi Muhammadiyah bisa menanamkan modal-modalnya itu, aset-asetnya itu pada pada saham-saham di bank-bank syariah itu. Di bank-bank syariah. Tidak perlu. Nah, kecuali memang kalau Muhammadiyah mau mendirikan bank, ya bisa saja. Dengan kekuatan aset yang sedemikian besar, bisa. Nah, oleh karena itu tinggal lagi tadi trauma itu harus dihilangkan, harus dikelola dengan manajemen yang baik, kemudian pengelolanya juga seorang yang profesional dan jujur. Dan itu di Muhammadiyah sangat banyak profesional-profesional seperti itu. Pemirsa berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TV-mu. Saya Isan Masya, berserta segenapku yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Salam Pencerahan Nasumin Allahi Wafatung Karib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.